Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming, kembali lagi ke Master League AS Roma Dan sorry teman-teman, jadi gini ya, aku sudah putuskan series AS Roma ini cuma satu musim aja Jadi nanti akhir musim akan tamat, soalnya memang dari awal kan Konsepnya cuma selingan aja, waktu itu buat jeda antara series Brighton dan nunggu series Picardot Biar nggak kosong, soalnya kan aku masih harus persiapkan series Picardot waktu itu Nah, sekarang ini masalahnya kan aku harus tetap lanjutkan, series Picardot sudah jalan Dan kayaknya aku agak kerepotan kalau harus jalan 2 series, apalagi soalnya yang series Picardot Sebetulnya jalan 2 series nggak masalah kalau kayak dulu Kalian kalau mungkin masih ingat zaman dulu yang aku jalan 2 series, tapi dua-duanya tuh minim cut-cutan Jadi kayak dua-duanya main full semua itu aku masih oke, tapi masalah series Picardot kan harus aku cut-cut Nah, itu aku agak kesulitan masalahnya untuk membagi waktunya Nah, jadi ya kayaknya kan aku selesaikan aja sampai akhir musim aja, selesai dan kita fokus ke series Picardot Jadi aku bisa upload agak, sorry maksudnya dalam satu match untuk series Picardot itu bisa Dalam satu episode maksudnya bisa agak ada beberapa match, jadi supaya series Picardot ya nggak terlalu lama juga Soalnya nanti aku masih ditunggu series selanjutnya di FC24 Jadi aku sudah ada mantrian selanjutnya untuk nanti habis series Picardot itu akan ada kejutan di series FC24 Oke tungguin aja Untuk episode hari ini teman-teman kita akan main dua kali, kita akan mengerti Frost Sinone dan Monza Dan ya sama-sama tim bisa dibilang menengah ke bawah ya Semoga kita bisa menang, soalnya kesempatan apalagi kita sejauh ini sudah bisa mencapai debut 4 Walaupun persaingan masih cukup ketat dan kita juga masih terus berupaya mengejar inter Jadi menurutku untuk skude itu masih terjangkau, jadi kita jangan nyerah dulu walaupun agak berat memang Ini jadi kesempatan untuk beberapa pemain baru kita, semuanya, bukan semuanya Tapi akhirnya semuanya sudah mendapatkan debutnya dan yang dapat debut di laga kali ini ada Luis Openda Ada Sven Portman, Angelino Sudah, sudah, tiga itu ya Dan semuanya sudah dapat debutnya, soalnya kemarin kan Skamaka sudah sama Fabio Vieira Sudah, sudah, dan lainnya itu dia yang aku turunkan Kondisi bagus, semoga bisa kita manfaatkan, semoga kita bisa menang lawan Frost Sinone Semoga kita bisa menang teman-teman ya, soalnya ini begitu kesempatan Dan ini kita akan melihat gimana performa dari Luis Openda di depan Soalnya kan sejauh ini itu kita masih minim goalnya ya, kayak di episode kemarin aja itu menang Tapi cuma 1-0, 1-0 dan bisa dibilang menangnya pun juga agak berbau hoki Bisa dibilang kayak menang pemberian gitu ya Karena ada unsur kesalahan dari back-back mereka sendiri Makanya ini juga semoga dengan hadirinya beberapa pemain baru dan sorry teman-teman aku Kayaknya lupa ngatur nomor punggung Harusnya Angelino itu aku kasih sesuai real life ya, 69 tapi kayaknya sudah nggak bisa kalau sekarang Soalnya kan istilahnya itu sudah main, sudah selesai panjang dari bursa transfer Biasanya kalau di PES nggak bisa Jadi ya sudah, mau gimana lagi Kayaknya aku sudah sempat atur, ya si Openda 11, aku kasih nomor 11 Kemarin ya sudah aku atur tapi aku lupa masalahnya Nggak ngeliat Angelino berapa Tadi aku baru-baru lihat tuh, 69 ternyata Ini dia dari Frost Sinone Mereka kayaknya ada perubahan deh Mungkin, ya mungkin pastinya sudah ada perubahan ya, sudah dibuka bursa transfer ya Matias Sule, sudah nggak ada Tadi nggak ada sih, pokoknya di Sadengen nggak ada, di yang main nggak ada Mungkin sudah dijual Atau, ya mungkin dijual Di sini mungkin statusnya sudah permanen miliknya Frost Sinone mungkin Oke yuk langsung saja kita mulai teman-teman ya, bapak pertama Nyerang, bukan nyerang Mereka nyerang juga, wow oke ini mungkin bakalan jadi pertarungan yang cukup seru Walaupun secara kualitas mereka di bawah kita Angelino oke nice Kesini dulu, masih gagal sayangnya Aduh, bukaku Masih teli, oke Shooting Masih melebar untungnya Shooting spekulasi dari mereka tadi Untungnya masih melebar Dari awal kelihatan kayak pertandingan mungkin akan berjalan Tempo cepat mungkin Aku langsung jauh aja ke sana Ya, langsung berhasil Selig Nggak bisa Kesini dulu Boatmen Oke, awas Boatmen Uh, jangan main-main Boatmen Sip, sip Bisa di Eh, eh, eh Gimana sih Boatmen Boatmen Nggak bener Boatmen ini Oke Masih gagal Uh, kesalahan dari mereka Sini dulu Kembali ke lukaku Oke, tenang Renato Sanchez sekarang Dibala Yes Bagus dari Paolo Dibala Udah lama nggak ngegulin Dibala Dibala nggak terlalu subur ya Mungkin setelah dia harusnya tuh dimainkannya SS harusnya sih mungkin sih Kayak Tetap di depan harusnya Tapi ya Ya sudah lah Soalnya Emang kita butuh posisi AMF sih Ya Dia nggak jelek Tapi tuh kayak mungkin Karena dipasangnya sebagai AMF Jadi kayak kurang Untuk Apalagi setelah AMF Kita punya dua striker Mungkin agak beda Kalau itu AMF Tapi kita pakai satu striker Mungkin agak beda Ya sudah lah Nggak apa-apa Yang penting dia main bagus Dibala aja sih Yang penting tim Nomor satu Monterisi Poliro lah Depan Kesalahan Renato Sanchez Salah tadi dari Renato Sayangnya Salah maksud Kedepan langsung Ada Ivan Dika Sip Renato kesini dulu Pada Pellegrini Ke belakang dulu Pada Angelino Oke sip Bagus Renato Pasin disini Pada Polo Dibala Dibala Aduh Maksudku bukan disitu Sudah Maksudku ke Renato Tadi awalnya Tapi Renatonya malah Nggak Nggak maju Lah Ini juga terjadi kesalahan Guys Oke Harwi Sip Oke pelanggaran tadi Mungkin ada Incekan lah ya Oh ini Lah ini Matiasole lah Dia kok ngeliatnya Gimana ya Tadi nggak kelihatan sih Kayak nggak ada Oke tenang Angelino Buat dulu Angelino Sip Oke mantap Bagus pasinya Dari Angelino Aduh Salah Masalah disini Ngelewati-lewati Nggak segampang itu Kesalahan Dari mereka Polo Dibala Sekarang Maju bro Sip Maju bro Nice Renato Sanchez Masih Renato Salah Pasinya Sip 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 Renato Sip 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 Dulu Ke Pellegrini Ini Tadi Sedang mau Passing ke Lukaku Tapi Lukaku Posisi Offside Tadi Turati Empan Potman Nice Oke bagus 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 dari Openda Lukaku Dengan mudah Itu dia Asis pertama Dari Luis Openda Pada Romelu Lukaku Dan 0-2 Di menit ke 27 Lumayan Lumayan Ya pas Timingnya pas Banget Lukaku Betul-betul Onside Dan finishing Tenang Dari Romelu Lukaku Sip Anghelino Bagus Oke Sini Semu Tenang Yuk Anghelino Maju Sip Bagus Kembali ke Anghelino Masih Anghelino Anghelino Salah Anghelino Kesalahan Kesalahan Openda Masih Bisa digagalkan Dan ada Lukaku Masih ada Lukaku Oke bagus Renato Sanchez Masih gagal Lu Lu Renato Gimana Malah Tidak Lari Oke Paredes Yuk Salah satu Openda Astaga Masih kena Tengang Memain Tapi betul-betul Agak hidup Permain aja Ya tapi lawannya Kayak gini sih Tapi gak bisa Ngomong gitu juga Soalnya Terakhir kali kita Lawan-lawan kayak gini Sering Kita sering gagal Malahan Bahkan Waktu itu Posisinya lebih bawah Kan Nama-nama Kayak Salerni Tanah Itu waktu itu Di Papan bawah Terus Waktu itu Ada Kremone C Itu dari seri B Malahan Kita malah Kalah malahan Kalau gak salah ya Lupa aku Totman Sip Awas guys Bundur guys Masih tally Oke Salahan Secara permainan Kita menang sih Seluruhnya Kita menang Langsung Senyang Helino Paredes Wih Waduh Waduh Oke Langsung Oke Bisa Pellegrini Gak bisa Sabar 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 Oke Angelino Temen Sini dulu Masih bro Masih bro Renato Oke Bagus Renato Lah Gak siap Ya tapi Mungkin gak pas juga sih Emang tadi Dari awal Posisi luka aku tuh Lagi gak enak Lagi kayak Membelakangi galwang Kayak dia memang Harus Berputar dulu juga Oke Opeda Opeda kok lumayan Kayaknya Ini lumayan menjanjikan Opeda Oke Sini dulu Angelino Bagus Oke Bagus Pellegrini Bagus dari Pellegrini Oh Hampir Hampir Bagus Bagus Opeda Nice Bagus Pellegrini Bisa menghold up Bola Dan Opeda lumayan kosong Sayang shootingnya Masih bisa ditepis Keeper mereka Turati Angkat Pellegrini Umpan Wih Dan goal Siapa Lukaku Lagi-lagi Oke Umpan yang bagus Tadi dari Lorenzo Pellegrini Oke Enggak 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 Sempurna Di Tepisnya Sip 3-0 Di bawah pertama Nice Performa yang bagus Dari kita Semuanya sih Secara performa Passing-passing Peluang Itu ada Bagus Suplai bola ke depan Juga bagus Yaudah Lanjutkan aja Dan mungkin nanti Aku mulai rotasi Beberapa nama Wow Jauh banget ya Sangat jauh Position ball jauh Dari segi shot Juga jauh banget Kita 8 shot Mereka cuma 1 Dan off target Dan Pelatih mereka Yusebio Di Francisco Mantan main Roma Dan nanti mungkin Segera Di babak kedua Aku akan turunkan Beberapa nama Bove Nama-nama seperti Bove Zalowski Terus Pagano Mungkin bisa turun nanti Coba kita lihat dulu Tapi sementara Biarkan dulu aja Yuk lanjut Ke babak kedua Harusnya sudah aman sih Dan mungkin aku netral aja lah Udah agak aman sih Mereka masih nyerang ya Eeeh gagal Saya terpuluh sayangnya Sule Tapi jangan remeh juga sih Dia rola Ketengah Kembali belakang Masih teli Kesalahan Bagus upenda Oke sip Cek tolnya bagus Tapi Langsung Main cepat Polor di bala Maju bro Oke Celik Umpan Lukaku Kurang bagus Tapi heading yang tadi ya Kayak gak tajam Heddingnya sih Budawi Umpan Depan dari Budawi Oh iya Oh sejati ini Aku sudah ganti long pass ya Mareknya sudah ganti deh Sip Select Tunggu sabar Masih yuk Masih yuk Di bala Oke Sip Sip Di bala Sini lagi Celik Ah gak nyampe Lukaku Renato Oh gak bisa Gak bisa dikontrol sama Renato Masih teli Mungkin sudah nih Kalau abis ini keluar Kayaknya kan ganti gak apa-apa sih Granny sih mungkin Sule Budawi Ketengah Citing Entah Entah Tapi malah Gobolan ya Tapi gak apa-apa lah Mungkin aku berani ganti Satu dua nama dulu mungkin Dan Walid Kedira Hasil Memperkecil Kesimpikan Sampai Sisi Sebelum ini Di ke-58 Seatingnya bagus Tadi Dari Kedira Tadi kita lihat Sebetulnya sudah ada pemain loh Ada Dika disana loh Tapi gagal Blockingnya gagal ya Dan Borabia masuk Mereka masih teli Tunggu Aku kayak Buffet dulu Misalnya dia naik ya Paredes Aja Atau Renato Aku simpan gak apa-apa deh Aku berani simpan Renato Sanchez Sama Tunggu Sekarang Bingung Kalau aku misalnya Ganti Pellegrini Siapa yang jadi kapten Masalahnya Kayaknya Patricio sih Yang paling cocok Kayaknya Patricio sih Yaudah lah Gak apa-apa Aku akan coba Masukkan Saluski Ganti Pellegrini Dan kaptennya Perwi Patricio Sudah itu dulu Masih sisa satu ya Nanti kita lihat Siapa yang capek Oke dua pemain mudah Buffet dan Saluski Masuk Aku masih tetap netral aja Sip Oke Buffet sekarang Buffet Kalau dibalak Cari teman Belakang dulu Masuk tuh TC Bagus Dibalak Wow Keren kombinasi Dan hat-trick Dari Romelu Lukaku 4-1 Asis yang bagus Dari Dibala Dan di heading Oleh Lukaku Walaupun Sebenarnya Gak terlalu sempurna Ya Istilahnya Crossingnya tuh Agak rendah Dan Lukaku pun Sampai kayak Harus Kaya fade away Gitu ya Agak ke belakang Bundur Bundur Gitu kan Oh dia Nah dia Agak kayak fade away Gitu mundur Ke belakang Tapi Peren Bagus Tunggu Mungkin aku ganti Sekali lagi Sudah berani lah Mungkin Lukaku biarlah ya Lagi naik Soalnya Siapa ya Aku bingung Bingung tapi Asli Mungkin Pak Gano aja deh Pak Atau Atau Christensen ya Pak Gano aja deh Ngantiin Dibala Yes Sudah Itu aja Peace ya Oke Dibala juga bagus Jelaga kali ini Satu goal Satu asis Dari Polo Dibala Dan Pak Gano Masuk Pak Gano Pak Gano Lumpan Oke Bagus Paredes Sini dulu Zelusky Masuk Angelino Oke Bagus Pasinya pada Pove Nice 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 Oke Aduh Setulnya bagus Tadi Wantu Tapi Kurang sempurna Eksekusinya Poliro Lumpan Coragia Sole Salah Pasinya Terima kasih Sole Sini dulu Pak Gano Gak bisa Gak bisa Sini dulu Oke Nice Paredes Oke Nice Angelino Masuk Angelino Angelino Bagus Angelino Oke Angelino 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 Aduh Waduh Sayang itu Kebuka Lebar Terusnya dia bisa Laga debut Gold debut Terusnya Semuanya ketarik Bagus Lukaku bisa menarik Waduh Sayang itu Itu rati Kedepan Liga Guys Awas Kaso Empat Sip Oke Pasti ada Paganu Bagus Paganu Nice Bagus Pergerkan Dari Paganu Gua dulu Wah Gak nyampe Kembali Kembali Gak bisa Belakang dulu Ketengah Oke Sip Oke Nice Sini dulu Oke bagus Maksudnya ke Paganu Tapi masih gagal Botman Amankan dulu Oke Landru Paredes Passing Sini Maju Buve Buve Maju Buve Gak bisa Ini dulu Oke Passing Sini Pada Zaluzki Luis Openda Wah Double Dib Double Dib Botman Nice Oke Kesalahan Dari mereka Dan masih 12 Ternyata Oke Sip Sip Asok Tarik keluar Ganyakan oleh Jaime Baez Itu Kayaknya Kalau Mantan Pemainnya Fiorentina Dari Uruguay Oke Kuve Tenang Sip Yuk Celik Langsung Maju Paganu Oke bagus Paredes Sekarang Maju Bro Oke Sip Botman Botman Overlap Dari Botman Offside Cool Offside Gak Cool Oke 51 Dan Goal Debut Dari Openda Nice Bagus ya Kerja sama Openda Sama Lukaku Bagus Dan Kali ini Kita Mainnya Bagus Banget Nice Dan sebetulnya Frosinone pun Posisinya Enggak Sejelek Salerni Tanah Gitu Berola Berola Udawi Sip Zaluski Bagus Dari Zaluski Paredes Sini Dulu Kove Oke Paganu Tari Temen Tari Temen Egis Anggak Parah Zaluski Pendek Aja Wah Gila Bagus Backpass Dari Lukaku Diulang Ayo Diulang replay Gila keren itu, sudah langsung first time dari Openda, keren, keren Zaluski angkat yuk, Zaluski, angkat dari Zaluski Oke ke depan Sip, nice Oke bagus buve, salah dari buve, kayak terlalu terburu-buru tadi ya Lihat nih, serangan balik, serangan balik, tahan kesalahan, celik Oke buve, buve, buve Yes, 6-1 dan kuatrik dari Lukaku onside, kalau ini pasti onside tadi aku lihat memang onside Asis dari Zaluski, buve, 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 asis dari buve Aku setelah agak pikiran mau pasing ke kiri, tapi Lukaku nya kosong, yaudah pasing aja Masih ada 1 menitan, oke kesalahan Openda masih ada waktu Ah gagal, pastinya kurang bagus dari Openda Yak, ini selesai luar biasa Lukaku menggila, Openda bagus, tapi aku melihat kerja sama Openda Lukaku sejauh ini bagus Menarik ini, kerja sama Openda Lukaku menarik ini Semoga dengan ini, masuknya nama-nama baru ini, Angelino juga bagus, kayak eksplosif banget Kayak lebih eksplosif daripada Spinazzola gitu Kayak dia lebih tipikal menyerangnya lebih dapet disini Oke lah, bagus-bagus Dan Man of the Man jelas Lukaku pastinya 8,5 pasti Ya disini kita telak ya Memang, mau telak bisa di milik kita Dan yak, 8,5 lukaku Hasil lain bagus, Juventus imbang kosong-kosong Jadi kayaknya kita naik lagi nih Kayaknya kita naik nih, dan lainnya Inter imbang, nice Sip, Lazio menang Oke, sip-sip lumayan nih, kita lihat Napoli imbang sama Inter, kita lihat Mereka nggak naik ya Soalnya mungkin terlalu jauh si jarak di atas Kita nyalip Juventus bener sih, cuma Terlalu jauh jarak di atas ya Ya oke lah, tapi kita paling kayak Memangkas poin dengan Inter Sekarang jarak 7 poin dari Inter Sip, ayo ayo, fokus konsisten Konsisten, dan next kita akan menghadapi Monza Monza turun, mereka kalah berarti ya Ya, 11-12 lah sama Frosinoni ya untuk Monza ya Astaga, Paganu tuh Wah, ini kayak kaki kaca buat Musim ini berapa kali Paganu sederah ya Ini kayak keempat loh, gak salah Seingetku ini keempat kalinya Paganu sederah sih Parah sih dia sih Kali ini aku kembali rotasi Temen-temen, dan ini dia Dua di depan aku rubah semua Soalnya memang luka aku gak bisa main Luka aku kayak gini Terus Openda ya gak capek, ya sudah lah Simpan aja, ya kita turunkan Coba Temi dan Skamaka sedepan Dan yang lainnya kayak gitu Oke yuk langsung aja ya Kita menuju ke Olimiko Roma Ayo, lagi semoga kita bisa Mengulangi lagi Apa yang terjadi di pekan lalu Cuma masalahnya komposisi squad Sekarang beda, ya tinggal kita lihat Tadi Openda Lukaku luar biasa Dan sekarang apakah Temi Abraham Skamaka Mereka juga bisa menyamai Apa yang dilakukan Openda Lukaku Nyerang, bukan nyerang lagi Wow, tapi ya agak beda Soalnya tadi Itu kesalahan for synonyme Lukaku Soalnya mereka terlalu ofensif Terlalu berani mereka Walaupun mereka main kandal sih Tapi Lukaku kayak terlalu berani sih Oh kesalahan Sini dulu Umpan Oh Skamaka Hampir Soalnya emang itu yang enak Tapi itu yang enak dari Skamaka sih Soalnya dia punya tinggi badan Ini tinggi badan punya Body balance masalahnya Dan itu Ya itu Yang harus kita manfaatkan Kita harus sering-sering Lompas di sana Awas Papukumes Sorry, 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 sorry Bahaya tadi Bahaya, terlalu bahaya tadi Kesalahan Aku sudah kaget tadi Aku pikir Wah ini gul Gak bunuh diri Kayaknya Karbomi Oke Sip Bagus kumbula Oke, nice Fabio Fira Langsung pada time ini Tadi minta bola Soalnya dia Mas gagal tapi Diambrosio Kembali ke belakang Pesina Pesina Jadi Delhi Ke belakang Masih ke tengah Caprari Kopani Tumpan Sip Sini dulu Oke, nice Skamaka Oke, bagus Spinazzola Sekarang Oke, Pellegrini dulu Crossing Kok Fabio Fira Kok kira Skamaka Minta Fabio Fira Setelah gak apa-apa Pellegrini Yuk, rumpanya bagus Pellegrini Kok mendatar rumpanya Gimana sih Agak lambung gitu loh Yuk, angkat lagi Lah Eh, mana bola? Yes Siapa itu? Kemelut Terjadi tadi Siapa? Fabio Fira Goal pertama Untuk AS Roma Fabio Fira Ini dia Melalui sebuah heading Oke, 1-0 Kita berhasil unggul Semoga bisa Membuat Monza merubah strategi Jadi agak lebih terbuka Ini pertanyaan mereka ya Semoga Dia tadi Kok kurang bagus ya? Si Siapa namanya? Pellegrini Tadi Pellegrini kan Yang umpan itu waktu di sana Waktu Maksudnya tekan lalu Ini kok Kayaknya agak mendatar gitu loh Kayak kurang lambung Tadi enggak loh Padahal lu Itu Itu Hampir Hampir Birindeli Ketengah Caprari Oke, Birindeli Masuk Birindeli Masuk Birindeli Hampir jadi kesalahan Kemudian Kemudian Ada Bahu-bahu Shoulder Press Dari Spinazzula Angkat Pesina Awas hati-hati Papu Kumis Oke Kesalahan Langsung Temi Sini dulu Kembalikan Oke Sip Tenang 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 Masih bertahan mereka Oke Bagus Loh Gimana sih? Itu sudah bagus Malah Kepleset segala Jauh banget Aku kira bakalan Wah Kenapa Jauh kayak gitu Tapi Tadi Sabi Fiera Itu Sebenarnya posisinya Enak banget Dan masih agak kosong Pertanyaan mereka Malah kayak gagal Gagal dikontrol Bulannya Oke Nice Sini dulu Oke Waduh Gagal pastinya Gagal pastinya 2V Masih gagal Cardoni Uff Cukup berisiko Isu Pesina Oh hampir Isu Lumayan berisiko permainan mereka Oke hati-hati Masih kutak-katik Dikepung Empat main Masih bisa Kasih passing Bisa di block Sip Salah 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 Eh hampir Sip Sip Tenang Eh 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 Bisa 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 Tenang Gak bisa Woi Oke Bisa di cover Selatan Lepas Censai Bersiukan Censai Disana Censai Terlalu rame Disana Censai Censai Oke Bagus Maci Car drop Siap Tumpan Wih masih gagal sip move kembali disini eh saya sudah bisa masuk kolong tadi kaprari sip 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 bagus double team oke nice masih gagal sayangnya oke birindeli pasti pada kolombo striker milan nah disini dulu sip selesai kayaknya oke car drop ya nice sama sekali belum aman jadi kita harus hati-hati secara permainan kita bagus tapi itu tidak sebagus di laga kemarin kita lihat pengusaha bola kita kalah terus shot juga masih agak berimbang kita unggul sih tapi masih agak berimbang oke yuk lanjut ke babak kedua masih tetap dengan komposisi yang sama aku aku belum berani rotasi disini soalnya masih lumayan berisiko isu karboni kolpani gambrusio oke jati jati mesina guys kirim deli umpan amankan sip 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 masih kulit untuk mereka kirim deli sekarang tampil guys 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 wih gila gaya tadi tenang tenang kira tenang gak bisa gak bisa oke tenang dulu sini sini tren kristante oke sabar sabar disini oh awas 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 terbaca tadi oke ke kiri dulu pada Spinazzola umpan kesini beli kiri ini maju bro oke nice Spinazzola umpan masih belum gak bisa kembali ke keeper sip beli kiri ini masuk bro gak bisa semuanya kembalikan aduh pengembalinya terlalu jauh masalahnya uff gambrusio karboni karboni itu ada dua ya tadi kok kayaknya karboni-karboni lagi tapi isi 光 udah upaya cantik permainannya cantik dari as Roma dan passing yang bagus ke Tenyabram dari Skamaka kalau gak usah lah ya 2-0 ini tadi ya passing ke tengah terus bubis sudah bagus langsung passing menilang dan langsung passing on-site dengan sendirian temi Abraham sip aku mungkin mulai ganti dulu ya dan V nyatu turun menggantikan Caprari 1-2 nama mungkin coba aku cek dulu yang agak capek atau mungkin yang nama penting bisa dicoba dimulai diganti aku mungkin coba masukkan Chris Tenson ngantiin Spinazzula lainnya elegerini deh mungkin aku ganti lagi sama Zaluski soalnya dia kan 2 kali main terus ya main sini kali yang di Kapten ya udah beranikan aja lah ya walaupun masih menit ke 63 sih agak beresiko juga tapi ya mungkin aman mungkin Pirindeli Polpani awas guys lolos 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 karboni sip bagus bisa langsung oke nice Fabio Dira bawa dulu bawa dulu maju Bove Bove maju dulu maju dulu biar rame dulu biar ramean dulu ah gagal maksudnya ketemi tadi minta bola soalnya Bove nice tapi gak ada orang hati-hati uh gak salah gak diberikan lagi ya nice guys guys tempel wih kena tiang masih beruntung kita oke nice bagus 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 sekarang maka tarik posisi kenapa gagal kamu bawa dulu bawa dulu aduh sekarang maka 2-2 main akhirnya bisa ngelewatin oke Green Daily tempel dulu tempel dulu terus kejar dulu sip bagus Chris Hansen luar biasa bawa dulu kamu tenaga baru lari 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 tenaga baru kosong gak ada yang ngawal gak ada yang marking terus terus lu gak jelas lah pasir ke siapa masuk tuh pasir ke sebelahnya malah gak jelas ke sebelah enggak ke depannya enggak uh hampir hampir bisa direbut tadi sip sip langsung Chris Hansen oke sip sekarang maka kenapa gak maju kamu sih oke bagus kanuski kamaka astaga gak maju Chris Hansen mana orang oke bagus kumbula sini dulu maju bro nice oke bagus kami masih bisa sabar sini dulu gak bisa bagus bufe bufe saya amankan dulu car drop umpan skamaka astaga masih belum buang bolanya dan masih ada sedikit waktu masih bulan untuk kita dan kan ganti main juga ya kolombu tarik keluar dikatakan sama danimota aku masih penasaran ngegulin pakai skamaka masalahnya bufe capek banget awar awar yang tadi belum main awar ya ya aduh car drop juga capek tapi ya sudah lawar aja soalnya celiknya juga agak capek ya bufe lumayan not that bufe bisa sedikit lah 2 menitan car drop sini dulu Fabio Gira oke nice bagus gagal oke free kick bagus oke free kick bagus pelanggaran ke skamaka tadi ya ada benturan memang masalahnya yang syuting siapa enggak bukan seleski kayak antara awar skamaka bisa bentar skamaka awar sama Fabio Gira kita lihat dulu skamaka dulu aku penasaran bisa gitu kamu lumayan sih tapi lebih ke cannonball soalnya kicking power lebih gede Fabio Gira satunya siapa awar Fabio Gira kayak Fabio Gira oke pas kaki kiri juga deflection deflection agak ada deflection lagi ya di Gira Gira ke depan langsung aku tuh masih nyerang ternyata ya oke sip skamaka jibro nice gak bisa lepas 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 oke nice lumayan walaupun gak bisa kayak tadi tapi paling gak kita masih menjaga konsistensi masih bisa sapu bersih dua pemenangan beruntun di episode hari ini dan semoga dibarengi hasil-hasil negatif dari beberapa rival kita di atas sebelum nanti next episode bakalan berat kita akan langsung head to head home and away lawan Juventus di Coppa Italia time yang berat jadi main of the match statistik juga ini bisa di bilang lumayan agak sedikit berimbang dari penguasa bola juga gak terlalu jauh kayak yang sebelumnya terus peluang kita ada bagus cuma mereka juga ada peluang hasil lain Juventus menang kali ini lawan Empoli terus Lazio ibang nice Inter menang AC Milan menang Napoli ibang bagus kita mungkin bisa menjauh mendekat kita lihat dulu masih tetap sih iya mulai menjauh dari Lazio 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 Atalanta Napoli juga agak mendekat sekarang ada 1 poin oke teman-teman aku akhir dulu untuk episode dari ini oh iya sebentar aku liatin gak pernah aku liatin apa namanya top score top score seri A siapa kita lihat top score seri A lumayan odet lukaku ya paling bersaing lah Imobili Zapata Lukaku dan Lautaru oke bagus dan ini dia jadwal berat untuk next episode besok teman-teman ya kita akan terlebih dahulu menjamu Juventus di Olimpico Roma baru setelah itu kita berdandang ke Allianz game kita lihat siapakah yang akan melaju ke babat semifinal Coppa Italia kita ketemu lagi besok jangan lupa tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye